Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMO. Di masa pandemi, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammad Yassir Rampok, Bumiayu, Jawa Tengah adakan seminar kewirausahaan. Kegiatan tersebut merupakan upaya PM dalam membentuk kadar yang mampu menjadi entrepreneur muda. Dan acara ini diselenggarakan dengan tetap matuhi protokol kesehatan. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammad Yassir Rampok baru saja mengagendakan seminar kewirausahaan. Dan acara ini dilakukan tak jauh hari setelah mereka melakukan konferensi pimpinan Cabang. Berlangsung di gedung dakwah Muhammad Yassir Rampok acara berlangsung dengan lancar dengan pembicara Ustadz Kurnia di Abu Rasul. Tak lupa protokol kesehatan tetap panitia terapkan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sekarang ini memang kita sebagai anak muda harus kita punya gambaran ke depannya kita itu mau jadi apa. Sementara bisa kita lihat dulu, entah itu di kota-kota ataupun dimanapun tempat berada, banyaknya dari ini di mana para pekerja mulai diberikan. Dalam artian apa, kita harus berbeda bagaimana caranya kita memberikan peluang kerja, bukan mencari kerja. Kita menyediakan peluang kerjaan, bukan mencari pekerjaan. Pimpinan Cabang Muhammadiyah sangat mengapresiasi kegiatan yang positif ini. Ia berpesan agar para kader selalu berkomunikasi dengan orto Muhammadiyah lainnya. Siti Nadi Rahlukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah. Siti Nadi Rahlukmanul Hakim.